Melihat permasalahan ini Melihat permasalahan ini Itu ada dari perspektif politik Artinya, oh ini penguasa Pengen menyingkirkan Nasdem Dengan segala yang Karena sekarang udah jadi oposisi Nasdem Yaitu dari perspektif politik Tapi dari perspektif rakyat gue Yang gak ada urusan sama partai politik manapun Gak ada urusan sama capek-capek manapun Bagi gue, mau dari partai apa aja Maling ya maling Dan gue berharap nih, partai politik nih Dengan adanya kejadian ini Politikus-politikus itu di atas Udah bongkar aja Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Duga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Wala tuhajir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adat Allahumma dammir hum tatmira Allahumma dammir hum tatmira Baju tokoh habay putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldi Bersama gue Bapak Aldi Youtuber ayat biasa Tetap santu Tetap sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ngapus dosa penambah pahala sakit yang Insya Allah Sekarang disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat Yang manfaat Amin ya rabbal Amin Oke guys Berita kali ini Korupsi lagi Koruptor lagi Ini berita Tapi rada keren Rada keren Rada keren Nih Breaking news Mantan Mentan ya Mentan Bukan mantan Mentan Menteri Pertanian itu ya Nah Syahrul Yassin Limpo Dikabarkan jadi tersangka KPK Nasdem Nasdem Nah Kadar Nasdem Syahrul Yassin Limpo Ya kita lihat dulu Kita baca deh Udah dibilangin Demokrat Jangan Demokrat Nasdem Nasdem Jangan 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 Nanggung Bongkar aja sekalian Lu juga Nuh KPK kan Ya KPK Korupsi lagi Makanya sebenarnya Gue gak percaya Sama Pertanya Gak percaya Sama pejabat Terbukti kan Tetep aja Ini bongkar lagi Semua juga kena Kalau dibongkar semuanya Hampir semua Kayaknya ya Kalau dibongkar Baca dulu deh ya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Buka suara soal Menjuatnya Kabar Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo Telah ditetapkan Sebagai tersangka Dalam kasus korupsi Koruptor PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Asep Guntur Menyebut Kasus Dugaan korupsi Yang menjerat Saharul Yassin Limpo Masih dalam Proses penyelidikan Saat ini Masih proses lidik Kata Asep Di konfirmasi Suara.com Pada Rabu 17 Juni 2023 Asep Mengaku Belum dapat Menjelaskan Secara rinci Soal kasus Yang menjerat Lalu hasilnya Lalu hasilnya Disebut Menteri aktif Jadi tersangka Kata sumber Suara.com Namun demikian Dia menyebut Surat perintah penyidikan Seperindik Belum diterbitkan Seperindiknya sih Belum terbit Tujangnya Nah tuh Nasdem ya ini Ya SEL ini Saharul Yassin Limpo Ini Nasdem Kabar mentan juga Kabar mentan Diduga Dijadikan tersangka Diketahui Berdasarkan Unggahan akun Instagram At Pdeo Project Pada Rabu 14 Juni 2023 Dalam informasi Terbatas itu Disebutkan bahwa SEL Saharul Yassin Limpo Selaku Menteri Pertanian 2019 2024 Bersama-sama Dengan KSD Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sampai dengan sekarang Dan HTA Direktur Pupuk Pepsi Sida 2020-2022 Direktur Alat Mesin Pertanian Tahun 2023 Telah melakukan Perbuatan tindak Vidana Korupsi Tulis akun tersebut Pertanian Itu pupuk jarang Masih berjaya pejabat loh Begini kelakuannya Kata gini Aduh Dituliskan Menhan dijerat Dengan pasal 12 E Atau pasal Atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang 31 1999 Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU Junto Pasal 56 Dan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Disebut pula Saharul Yasin Limpo Sudah berstatus Tersangka Sejak 16 Januari 2023 Nah Nasdem nih Nasdemnya nanggung sih Bongkar Nah itu Kecurangan pemilu Coba dugaan Kecurangan pemilu Bongkar Rencana penetapan SEL sebagai tersangka Itu disebut Sudah mendapat Persetujuan Pimpinan KPK ACC Sidik Sesuai kesimpulan Segera naik sidik Dengan 3 tersangka Bunyi perintah Yang tercantum Dalam informasi tersebut Tulis akun At BDO Project Dituliskan Mentan diduga Terseret kasus korus Karena menyalahgunakan Surat bertanggung jawaban Atau SPJ SEL dan kawan-kawan Diduga Terseret kasus Dugaan penyalahgunan SPJ Yang notabene Termasuk keuangan negara Pasal 2 Atau pasal 3 Undang-undang Tipikor Selain itu Menteri dari partai Nasdem Itu juga diduga Terlibat dalam Kasus gratifikasi Suap-menyuap Pembantuan bersama-sama Perbuatan Berlanjut Penggabungan Beberapa perkara Dan lain Lain Masih mau percaya Perjabat lu Masih mau percaya Masih mau percaya lu Nih Kadar Nasdem Menteri dari Nasdem Ha Makanya Pak Zulia Palu Jangan nanggung Udah Johnny Gif latih Sekarang Saruliasi limpo Ya kan Nah Udah lah Bongkar-bongkaran aja Kita liat apa Komentar netizen ya Guys Let's go to twitter Guys Let's go to twitter Oke guys Kita udah di twitter Kita baca nih Komentar netizen Netizen Sampai Sampai kepleser-pleser gue ngomong Jujur Kenapa Gulung semua itu Rezim Ini bongkar aja Gue seneng Bongkar semuanya Kalau jujur-jujuran Bongkar-bongkaran nih Asik nih Jangan masing-masing Menggang kartu truth Untuk nyelamatin diri aja Jangan Kalau benar Apa penegakan hukumannya Jadi alat untuk menyingkirkan Kader partai rivalnya Apa ini Barter perpanjangan Masa jabatan 5 tahun Luet-ruet Kalau gue Bukan 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 barter Bongkar-bongkaran Bongkar Nasdem sendiri Sampai hari ini Aduh Mau dibilang takut Ngebongkar ya Gimana Coba bongkar aja Rakyat yang seneng On target Nasdem Semoga ada serangan baliknya Amin Gak sia-sia Firli di perpanjang jabatannya Nah Wah Valid info dari Deni Indrayana Nah Kebanyakan pejabat-pejabat Yang tersandung korusi Setelah lengser Jabatan itu Ngering-gering sedap Makanya dibela-belain Berbagai cara Bagaimana setelah lengser Semua kebijakan Yang merugikan negara Tidak diusut Tuh Ini Pejabat kita Memang kelakuan Pejabat kita Ini banyak yang begini Kayaknya Mengapa harus dari Nasdem Memang Nasdem Mau bilang apa Dan ini membuktikan Bahwasannya ini Gue gak blok A Gak blok B Gue blok rakyat Ini membuktikan Iya kan Ini bukti Gue bukan buzzer politik Gue bukan buzzer penjilat Gue buzzer rakyat Gak ada urusan Gak ada urusan Sama partai-partai Bener juga Kata Bung Deni Indrayana Ngeri permainannya Nah bongkar Semuanya bongkar Mohon bersabar Masih dalam proses lidik Unex Gas Bongkar semua Yang kena juga bongkar lah Gue yakin kok Kalau mau jujur-jujuran Semuanya kena Semua kayaknya Infonya semua menteri Dari Nasdem Akan dibidik Sebentar lagi Hama Rezim Ngeri Ketakutan setengah mati Zaman Bongkar Dan gue berharap Nah ini Makanya tuh Nasdem Ayo bongkar lah Bongkar juga dong Nasdem Eh Eh Ayo Bongkar Satu demi satu Akan menguap Ke permukaan Makar Tuhan Sedang bekerja Amin Rezim mulai wasu Ah sama aja Korupsi ya korupsi Mau dari mana aja Ngeri-ngeri sedap Iya Dari Nasdem nih Oh Terlepas dari Entah itu strategi jorok Koalisi terkait Penilpres Siapa suruh maling Goblok sih Nah Tuh Siapa suruh maling Nah Siapa suruh Nyembunyin Dugaan kecurangan Siapa suruh Bongkar lah Biar rakyat itu seneng Eh Bongkar aja Kasus-kasus Di kementerian yang dipimpin oleh Kadang-kadang Nasdem Udah lama diberitakan Diduga ini Diduga Itu Tapi gak sampai tahap penyelidikan Dan baru sekarang mulai digalakkan Masih percaya tidak Ada unsur politik Mau ada unsur politik Mau ada unsur politik Maling ya maling Mudah-mudahan malingnya Nyanyi Udah Maling ya maling Udah begitu Nasdem disandera Hmm Bongkar Nasdemnya sendiri gak mau ngelawan Nah yulah Lawan lah Ya kan Lawan lah Parpo lain juga pasti geram Lihat kelakuan politik Pak Ade yang menyandera Partai-partai besar Gak sabar Lihat aksi balas dendam Partai-partai ke Pak Ade Jika gak berkuasa Nunggu ya Nunggu Udah bongkar aja Asil zalimin Bezalimin Kalau begini nih Iya kan Bener ternyata tulisannya Deni Indrayana Bener Mohon maaf Belum ada yang bisa kami sampaikan ya Mohon bersabar Haha Kena kau Kena Banyak sekali yang korupin Ini tuh Oknum atau sistematis Siapakah yang terlibat Di atas menteri ini Banyak Gue yakin Guys Makanya jangan songong Jadi menteri Jangan songong Jadi pejabat Kalau masih duit haram Iya kan Wah jadi seru nih Bakal ada yang Bongkar-bongkar besok Bongkar-bongkar Makin marah Pak Ade Makin marah Pak Ade Kagas Ini dari Parpol Kualisi 2014-2024 Apakah bisa disimpulkan Banyak menteri Di kabinet yang Sekarang bermasalah Hanya siapa yang bisa dibidik Siapa yang tidak Tergantung Selera APH Gitu Begitulah Jah kekuasaan Di tangan mereka Lalu permainan dimulai Hmm Udah bongkar aja Hmm Bongkar-bongkar-bongkar Ya gak bisa lihat videonya lagi Dong Di TV gede Merah ragun Lampu merah ragunan Maksudnya Gak paham gue Benar kata Bang Deni Bakal ada tersangkut Dari oposisi Pantesan Firly Di perpanjang masa jabatan Satu tahun menjelang pemilu Mau dihabisi oposisi Sementara kalangan Dia anteng aja Oh Oposisinya juga diem aja Coba oposisinya ngelawan Oposisinya masih Jangan Bongkar lah Bongkar Bongkar Korupsi memang harus diberantai Termasuk harun masih ikut Tapi sepertinya KPK Matanya rabun Jika korutor Melibatkan nama PDP Standar gandanya KPK Inilah yang sangat tidak baik Bagi bangsa Nah Ini Mestinya oposisinya Ayo Ayo bongkar semua Jangan jadikan kartu truth Yang untuk menyelamatkan diri aja Nyelamatin rakyat Kenapa Iya dong Inilah kenapa Gue gak percaya partai Enggak Mereka kepentingan hukumnya pun Dipakai untuk menyelamatkan dirinya sendiri Iya Gak 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 percaya gue Katanya surveinya selalu kalah Tapi dijegal terus Maling ya Maling Kalau gue Maling ya Maling Politik itu kejam bos Iya Kejam bos Kalau hidup gak neko-neko sama harta Ya gak mungkin jadi tersangka Ayo Itulah salah satu Ciri jiwa Pengecut dan pecundang Kali ini Surya Pahlo Mau bilang apa Bongkar Gue nunggu Surya Pahlo ini Berani bongkar gitu Jangan cuma megang kartu truth Tapi dipegang doang gitu Gak dibongkar Bongkar pak Bongkar Semoga profesional Dan gak tebang pilih Kalau tebang pilih SP Lebih baik atur strategi Untuk cari simpat diraya Dengar Dengan Bongkar kebusukan rezim Nah Itu lu liat politik Lu liat politik Banyak kali pembantu Yang jadi tersangka Padahal mereka membantu Pekerjaan majikan Dan majikan tidak pernah diperiksa Gue yakin nih Kalau banyak begini Terus masih-masih Menyanyi Wah Abis Kita dukung KPK Dalam memperantai korupsi Namun jangan pandang bulu Siapapun dari partai manapun Yang melakukan korupsi Harus segera ditindah Sepakat 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 Bukan cuma jadi Alat politik aja KPK Nasdem Udah gak ada harga tawar lagi Dibuatnya Nah Nah itu Jadi sebenarnya Kartu truk ini Dibuat tawar-menawar gitu ya Aduh 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 Aku kemanain dah Gak tau Cara paling mudah Melenyamkan kompetitornya Pilpres Bah Apakah Nasdem ini Beda perspektif politik Sama perspektif rakyat Kalau perspektif politik Mengatakan bahwasannya Ini gara-gara Mau Masalah capres Kalau gue sebagai rakyat Yang maling ya maling Mau dari partai apa aja Gue gak ada urusan sama partai Maling ya maling Pastinya Saran buat Nasdem Jangan megang kartu truf Cuman untuk nyari-nyari Bertin partainya aja Atau dirinya aja Jangan Bongkar semua lah Udahlah Tau sama tau Kok di atas itu gimana Iya kan Tau sama tau Bongkar lah Hah Makanya jadi pejabat itu Yang lurus Yang jujur Supaya gak punya komorbit Yang bisa digunakan Orang lain Untuk menyandera Langkah politik kita Mau nyari yang jujur dan lurus Ini dari partai Yang katanya Mengusung semangat Perubahan Udah ya guys Itu aja komentarnya Banyak banget gitu ya Kalau gue Kan sekali lagi ya Melihat permasalahan ini Melihat permasalahan ini Itu ada dari perspektif politik Artinya Oh ini Penguasa Pengen menyingkirkan Nasdem Dengan segala yang Karena sekarang Udah jadi oposisi Nasdem Ya itu dari perspektif Politik Tapi dari perspektif Rakyat gue Yang gak ada urusan Nama partai politik Mana pun Gak ada urusan Nama capri-capri Mana pun Bagi gue Mau dari partai apa aja Maling ya maling Dan Gue berharap nih Partai politik ini Dengan adanya kejadian ini Politikus-politikus Itu di atas Udah bongkar aja Suri apa lo Jangan nanggung Bongkar juga Gue yakin Lo juga punya kartu truf Cuman masalahnya Kadang-kadang Partai politik ini Punya kartu truf Tentang kebobrokan Lawan politiknya Itu dipakai Bukan untuk kepentingan rakyat Tapi untuk nyelamatin Partainya Itu yang gue gak suka Coba bongkar aja sekalian Jadi ketahuan siapa aja yang maling Gue yakin kok Banyak yang maling Gue yakin Gak mungkin korupsi itu sendirian Dia ini menteri Atas-atasnya Bawah-bawahnya Pasti Bongkarlah Biar rakyat yang seneng Gimana sepakat kalian Oke itu aja dari gue Gue Bapak Aldo Youtuber rakyat biasa Yang Sekarang ini ngeliat begini nih Mudah-mudahan Gue berharap Nasdem gelawan Bongkar semuanya Itu aja dari gue Gue minta maaf Waalaikumsalam 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 Bongkar aja Jangan nanggung Pas udah pahlo Bongkar Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapet Produsen Golden Pro MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya Ada jintan hitam Ada broto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari Empat hari Gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya Madu hitam ya Ya bukan Madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk Imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pake sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Bismillah Sama suara Ngomong Saudara Bismillah Muhammad Alhamdulillah Sudah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi nomor Yang tertera di bawah ini Ini Insyaallah Bisa membuat badan kita Tahan terhadap Sebagai macam infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Nih Ada pisang keju Ada Tape Keju Ada pisang coklat Ini dibuat Tanpa bahan pengawet Dan Melayani Pesanan-pesanan Kalian yang Seputaran Jagodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini Karena gua paling suka pisang keju Ini gua dulu yang nyoba Ya dia Cukai Crunchy-crunchy Di depannya Jadi Nuh 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 Udah ya Nuh 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton